Intro Ribuan masyarakat dari 6 kecematan yang ada di Kabupaten Bakabarat, Provinsi Kepeluar Bakabelitung, berujuk rasa di depan kantor DPRD Bakabarat. Mereka mendesak pemerintah dan anggota DPRD Bakabarat untuk melakukan pengawalan pencabutan konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang dikelola PT. BRS. Kita siapkan langsung segera ini. Sepuluh. Polemik hutan tanaman industri atau HTI yang dikelola PT. Bangun Ribah Sejahtera atau BRS kembali memanas. Ribuan masyarakat dari 6 kecematan yang ada di Kabupaten Bakabarat berujuk rasa di kantor DPRD Bakabarat pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam aksinya, masa meminta konsensasi HTI di Kabupaten Bakabarat segera dicabut lantaran dianggap semakin meresahkan masyarakat setempat. Untuk meredah masa, unsur Forkopim dan Bakabarat meminta 60 orang perwakilan masyarakat masuk ke dalam gedung Maligai Betason 2 DPRD Bakabarat untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satu perwakilan masyarakat, Rudi Fitrianto, mengatakan penolakan HTI ini sudah bertahun-tahun dilakukan. Namun, sampai hari ini, konsesi HTI tak kunjung dicabut. Aksi ribuan warga ini dipicuk pemasangan pelang larangan melakukan aktivitas oleh PT. BRS di perkebunan warga. Bahkan, sudah ada kebun warga digusur oleh perusahaan tersebut. Dengan aksi yang dilakukan ini, warga berharap menjadi perhatian pemerintah. Apalagi saat ini, mata pencarian masyarakat mulai beralih dari tambang timah ke sektor perkebunan. Ini kan sudah bukan rekam jejak perjalanan penolakan HTI ini, bukan hari ini saja. 2017, 2018, 2021, ada pansus, kemudian lagi 2023 ada pansus juga. Bukan hanya sekedar komendasi lagi. Kita mendesak pernyataan Bupati dan Wakil Bupati unsur Pemindah Bangka Barat jelas. Hari ini menolak dan mencabut segera konsesi HTI yang ada di Bangka Barat. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragi, mengatakan akan mengawal aspirasi masyarakat ini di tingkat provinsi hingga kementerian. Kita menerima kehadiran pegat-pegat kita, saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Barat untuk menyalurkan aspirasinya ke kantor DPRD Kabupaten Bangka Barat. Tadi juga sudah hadir, pokok pindah, bersama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk menerima penyampaian aspirasi yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita sepakat bersama seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menolak izin HTI yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dan untuk itu kita akan menindaklanjutnya ke provinsi dan ke kementerian. Nah, itu hasil dari pertemuan kita bersama masyarakat dan bersama dengan pemerintah daerah. Aksi ribuan masyarakat di kantor DPRD Bangka Barat ini berhasil dibubarkan setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan perwakilan warga untuk melakukan penolakan dan pengawalan hingga konsesi HTI dicabut. Dari Bangka Barat, Banka Belitung, Oma Kisma, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!